Intro Salam sejahtera seluruh warga Malaysia Berita hari ini Cara mohon bantuan kanak-kanak JKM RM150 Maksimum RM1000 Baru-baru ini yang berhormat DS Rina binti Muhammad Harun Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Ada mengumumkan berita gembira Dimana bantuan kanak-kanak JKM Jabatan Kebajikan Masyarakat Akan dinaikkan menurut Belanjawan 2021 Yang telah diluluskan Pengumuman itu dibuat dalam sebuah video beliau di Facebook Seorang anak akan menerima RM100 Dan RM450 jika anak melebihi 4 orang Terbaru mulai tahun ini 2021 Kanak-kanak berumur 7 tahun Sehingga 18 tahun Akan mendapat RM150 sebulan seorang Manakala kanak-kanak berumur 6 tahun dan kebawah Akan mendapat RM200 sebulan seorang Dan Maksimum sebanyak RM1000 sekeluarga sebulan Untuk syarat kelihatan memohon Kriteria paling penting Supaya layak untuk membuat permohonan Bantuan kanak-kanak JKM adalah seperti berikut Warga negara dan bermastatin di Malaysia Keluarga ataupun penjaga yang memberi jagaan kepada kanak-kanak Dan pendapatan isi rumah tidak melebihi Pendapatan garis kemiskinan Purata miskin isi rumah semasa atau PJK Purata miskin per kapita semasa Kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun dan yang berumur 18 tahun ke atas Boleh dipertimbangkan jika bersekolah sehingga tamat menengah atas Atau mana-mana case berkeperluan Layak dipertimbangkan dengan kelulusan Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat KPKM Untuk cara permohonan Saya akan kongsikan Laman web rasmi JKM Di pautan yang saya akan kongsikan Di description di bawah video ini Terima kasih Malaysia Sekian berita hari ini Terima kasih